yang sore ini diberi tugas untuk mengajak bapak ibu untuk mencoba apa sih sensasi di dalam air mungkin sebut pembit mulai mandemi kan kata-kata yang selalu tua kan resilient bagaimana residen sebuah industri industri para wisata untuk bisa menghadapi kondisi pandemi ini salah satu bentuk yang saya lihat mencoba mendobrak melakukan jalan-jalan baru karena memang saya rasa ini waktunya untuk mengambil kesempatan karena dengan terbatasnya travel kita punya target-target cukup besar untuk orang Jakarta saja nggak susah 2 jam lebih sedikit jadi begini Mambruk ini sudah menuhi kualifikasi untuk menjadi anggota PD ya jadi menuhi persyaratan jadi jadi acara ini salah satunya adalah untuk apa namanya memberitahukanlah ke publik mereka menjadi pilih episode kalau padi sendiri apa Pak sertifikasi atau jadi pedi ini agensi selam dunia dimana sebenarnya kita ini menguasai lebih dari 60% pasar selam rekreasi jadi di agensi selam kalau kita menyiapkan materi pelatihan menyiapkan institut-institutnya gitu ya sehingga salah satu produknya itu adalah melatih atau yang menjadikan seorang itu menjadi seorang penyelam yang bersertifikat yang berkualifikasi sesuai dengan standar keselamatan kalau di bandar sendiri sudah berapa tempat wisara Bang yang memang sudah ada diving? kalau destinasi divingnya sendiri kan memang di sini itu di Sangyang Sangyang, Krakatau, kemudian ke Ujibwon itu yang biasa kita selamin aku akan mencintai mungkin jika ada Bapak Ibu atau pengunjung dari Hotel Madruk Anjar yang berada di sekitar bertanya-tanya ini ada apa sih tanyaan Bapak dan Ibu sekalian apabila Bapak dan Ibu sekalian juga penasaran ini apa sih pengen ikutan dong Pak untuk acara ini sendiri ini acara apa sebenarnya Pak ini acara tentang eksibisi tentang olahraga menyelam ya kan jadi seluruh wisatawan tamu-tamu pasar Mabruk atau wisatawan Anjar khususnya bisa mengikuti kursus selam di sini dan mengikuti trip wisata selam di sini di Mabruk hari ini tuh launching hari ini launching pertama dan kita adalah resort yang pertama di Provinsi Banten yang bekerjasama dengan Padi penyelenggara selam petifikasi internasional Oke hari ini tamu yang datang siapa saja Pak dan dari mana saja kita mengundang dari korporat berbagai banyak korporat ada genre Asri ada SRI ya dan juga beberapa korporat klien kita terus tamu-tamu yang menginap di Hotel Mabruk saat ini kalau dari stakeholder Pak dari perusahaan maksudnya gimana dari dari pemerintah dari pemerintah ya kita sendiri tadi kita didukung oleh provinsi dinas pariwisata provinsi Banten dan juga dinas pariwisata dari Kabupaten Serang ini mereka sangat mendukung seperti yang kita tahu mereka mensupport Mabruk sebagai penyelenggaraan dive resort ini untuk dive resort sendiri Pak ide awalnya dari mana Pak ide awalnya adalah di sini belum ada gitu di Banten ini Oke untuk mengambil itu jadi untuk selam ini kan keluarga khusus ya yang memerlukan sertifikasi yang memerlukan latihan yang memerlukan pembelajaran itu diharapkan kita dengan kemudian ada yang ini mereka bisa mencintai laut dengan cara mengikuti selam gitu ya oke nah eh untuk titik selamnya dimana aja Pak titik selamnya saat ini kita hanya ada di Sangiang dulu untuk plan selanjutnya ke Krakatau